Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nur Laili, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Angkatan 3 Universitas Islam, Sumatera Utara NIM 71230591410 Saya mengajak di SFA Negeri 1 Cipangkiri, Subuh Salam Aceh Hari ini, tanggal 5 Maret 2024 Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 2 PS1 Dengan materi proklamasi kemerdekaan Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dengan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, terpaksa semangat untuk belajar Dimana saja dan bahan saja, ukir prestasi Allah wabarakatuh Baik, sebelum kita mulai melajak Silahkan kita berada dulu ya Supaya apa yang kita lakukan kali ini menjadi berkah buat kita Silahkan setua-tua simpinkan doanya Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Berdiri yang kami disini ingin membacakan hasil Berdiri yang kami disini ingin membacakan hasil pertanyaannya yang buka sekali Ini adalah suhu setelah perumusan tekstoklamasi Dapat tiga tokoh yang menyusun tekstoklamasi Yakni Sukarno, Muhammad Hatta, Ahmad Sulebarjo Saat itu berkoran menyimpangkan penyimpian Kementara Sukarno menuliskan tekstoklamasi Yang dilaksanakan di rumah kediaman Kepala Kaisar Penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Gara Jepang Saat itu laksanakan mudah tada di Maribu Kedah tekstoklamasi tertentu dua alinean Selesai pada pukul 5 waktu Indonesia Barat Di tanggal 17 Agustus 1945 Ada yang bertanya? Apa ini penting dari perumusan tekstoklamasi? Apa inti dari perumusan tekstoklamasi? Apa inti dari perumusan tekstoklamasi? Buat inti dari perumusan tekstoklamasi? Kita клиggu chapter poco Penghubung banan Pembelasakan edukung Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati